Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rahmatullahi wabarakatuh Saya Salah satu Mahasiswa dari Universitas Islam Malam Fakultas Agama Islam Disini saya akan membuat Suatu video Untuk Suatu upaya memenuhi Persyaratan Uwa saya Yaitu videonya Mikroteksi Dalam mata kuliah media Membelajaran Disini saya menggunakan media-media Yang sederhana Yang dimana kita bisa temui Dengan mudah Yaitu yang pertama itu Kertas warna Kertas warna disini Bertugas untuk sebagai Pembantu untuk Mengingat Pelajaran Tentang Tema yang akan kita bahas Sedangkan selain kertas warna Ada juga Ini Papan tulis Teman-teman bisa lihat sendiri Karena fungsi Papan tulis ini Untuk membantu kita Untuk menulis Materi yang akan Kita bahas pada Kesempatan kali ini Langsung aja Kita masuk dalam Proses Pengajarannya Jadi disini kita akan Membahas Mata pelajaran Al-Quran Hadis Dengan babnya Jadi perlu kita ketahui Pengertian Izhar Yang kita sebut dulu Pengertiannya adalah Apabila Nunsukun Atau Tanwin Bertemu dengan Keenam Huruf Izhar Yaitu Yang pertama Itu A Yang kedua A Yang ketiga H Yang keempat H Yang kelima H Yang keenam G Apabila Nunsukun Atau Tanwin Bertemu Dengan Huruf Keenam Huruf ini Maka Hukum Bacaannya Harus Diizharkan Yakni Harus Jelas Atau Terang Nah jadi Setelah Kita Mengetahui Bahwa Hukum Baca Izhar Hal kita Sebut Dengan Terang Atau Jelas Apabila Nunsukun Atau Tanwin Bertemu Dengan Keenam Huruf Ini Maka Pengucapannya Atau Pembacaannya Harus Jelas Yaitu Sedikit Penjelasan Tentang Makna Pengertian Dari Izhar Hal Tersebut Dan Huruf Huruf Yang Terdapat Pada Bacaan Izhar Hal Tersebut Nah Setelah Kita Telah Mengetahui Huruf Huruf Yang Terdapat Pada Izhar Hal Atau Bacaan Izhar Tersebut Maka Saya Disini Akan Menggunakan Suatu Media Pembantu Dalam Proses Belajar Mikrotikin Tersebut Atau Mikrotikin Pada Kesempatan Ini Yaitu Kertas Warna Jadi Kertas Warna Ini Dimana Ada Kalimat Yang Terdapat Bunyi Bacaan Izhar Tersebut Seperti Apa Langsung Aja Kita Masuk Pada Tata Cara Permainannya Ya Tata Cara Permainan Kertas Warna Ini Sangat Mudah Sekali Yang Yang Pertama Itu Setelah Kita Membuatnya Seperti Kayak Kotak Persegi Kayak Gini Terus Kita Menulis Ayat-ayat Yang Terdapat Dalam Al-Quran Yang Dimana Ada Bacaan 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 Tentang Izhar Tersebut Berikutnya Setelah Itu Cara Mainnya Kita Mengaduk Memang Perlu Kita Ketahui Bahwa Kertas Warna Ini Sudah Terdapat Bacaan Izhar Akan Tetapi Berperang Sebagai Bunyinya Itu Apakah Nanti Mungkin Ketika Kita Dapat Lumsukun Lumsukun Atau Tanwin Kedua Ini Lumsukun Atau Tanwin Bertemu Dengan Huruf Mana Apakah Dengan Huruf Alif Atau Huruf A Huruf A Huruf O Atau Huruf Huruf Atau Huruf Ya Kita Gatau Karena Permainannya Seperti Kayak Gitu Ini Istilahnya Kita Menebak Tanwin Atau Lumsukun Ketemu Dengan Huruf 6 Huruf Ini Tapi Huruf Ini Apa Langsung Aja Kita Masuk Dalam Perlu Setelah Kita Aduh Kayak Gini Atau Mungkin Agak Sedikit Ini Kita Kocok Gitu Oke Setelah Setelah itu Lepasnya Dibuat Kayak Gini Yang Dimana Kita Harus Memilih Salah Satu Dari Kartu Ini Oke Langsung Disini Saya Pilih Yang Ini Setelah Dipilih Yang Harus Dilakukan Adalah Kan Tadi Saya Sudah Jelaskan Terdapat Ayat Ayat Al-Quran Di Dalamnya Maka Harus Dibaca Atau Ditunjukkan Kepada Teman Teman Jadi Ini Adalah Tulisannya Teman Teman Bisa Lihat Dulu Tulisannya Sudah Jelas Oke Selanjutnya Saya Akan Coba Membacanya Oke Jadi Kita Masuk Dalam Pencarian Kata Atau Kalimat Yang Terdapat Hal Tersebut Atau Bacaan Izhar Tersebut Ya Kalau Kita Perhatikan Disini Ada 6 Kita Mendapat Min Khaufi Min Khaufi Kita Mendapat Kalimat Min Khaufi Min Khaufi Min Khaufi Nah Ini Min Khaufi Ini Masuk Dari Sebuah Ungkapan Izhar Kenapa Karena Disini Terdapat Nun Has Jid Mati Bertemu Dengan Huruf Ho Nah Disini Terangnya Disini Bisa Teman Teman Disini Pernah Nun Bertemu Dengan Huruf Ho Jadi Bacaannya Apa Ini Behar Harus Jelas Dan Terang Makanya Itu Bunyinya Bukan Min Khaufi Kalau Min Khaufi Itu Salah Min Khaufi Nah Itu Salah Juga Tapi Bacaannya Harus Terang Min Khaufi Ya Seperti Kayak Itu Salah Satu Contoh Dan Hati Pada Tulisan Ayat Ini Yang Dimana Perang Dalam Izharnya Terdapat Di Akhir Di Akhir Ayat Min Khaufi Nah Itu Oke Selanjutnya Kita Akan Coba Mencari Huruf-huruf Salah Satu Huruf Yang Lain Juga Untuk Memperkuat Memahaman Kita Kita Acak Acak Dulu Setelah Kita Acak Acak Ya Sekarang Kita Memilih Kita Memilih Saya Ini Yang Agak Terang Agak Agak Gelap Sedikit Oke Teman Teman Disini Saya Telah Mendapat Suatu Bacaan Kotongan Ayat Al-Quran Atau Satu Ayat Al-Quran Yang Berbunyi Gini Teman Teman Lihat Dulu Nah Disitu Oke Langsung aja Kita Masuk Selanjutnya Proses Pencarian Huruf Izhar Atau Bacaan Izhar Tersebut Lalu Disini Bisa Kita Ketahui Bahwa Terdapat Ini An-Hu An-Hu Jadi Kalau disini Kita bisa Lihat An-Hu karena ma-an-na-an-hu nah hu ini berperang sebagai izhar an-du saya tunggu-tunggu sini aja ya ini ini penginan an-du kenapa bacaannya an-du tapi kenapa gak bisa bacaannya an-du atau an-du tapi harus jelas harus terang nah karena ada nun sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar yaitu huruf huruf apa maka harus dibacanya terang atau jelas nah itulah salah satu sistem pembelajaran dengan menggunakan media-media yang berupa kertas ya pulpin juga yang bisa dimasukkan dan papan puli sebagai alat bantu untuk media tersebut yaitu penjelasan saya pada kesempatan ini kurang dan lebihnya saya pribadi mohon maaf berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillah kita telah sama-sama mempelajari suatu proses pengajaran dengan menggunakan mikro teaching tersebut media-media yang sederhana yang tadi saya praktekan mudah-mudahan dapat membantu teman-teman dalam melakukan pembelajaran di kelas dengan menggunakan sistem mikro teaching dengan media-media yang ada di sekeliling kita media-media yang sederhana karena media-media atau hal-hal yang di sekeliling kita kita gak sadar bahwa dapat membantu kita atau menunjang kita dalam kita melakukan proses pembelajaran tersebut akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati